Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membedahkan semua data chat WhatsApp ke HP lain dengan nomor yang berbeda. Ya, jika kita membedahkan data chat WhatsApp ke HP lain dengan nomor yang sama, tentu akan sangat mudah ya, karena di WhatsApp sendiri sudah ada fitur transfer chat. Dan kalau kalian menggunakan nomor yang berbeda, tentu saja tidak bisa dengan cara ini ya. Oke, langsung saja silahkan semakin videonya. Untuk contoh, saya akan membedahkan semua data chat di WhatsApp HP ini ke HP satunya lagi. Di sini ada untuk media seperti video, foto, dan juga voice note. Langkah pertama, sekarang kita pindahkan dulu untuk nomor WhatsApp ini ke WhatsApp lain. Caranya, kita bisa menginstall aplikasi WhatsApp Business ataupun WhatsApp Clone. Di sini saya menggunakan WhatsApp Clone ya. Kita buka saja, setuju dan lanjutkan, lalu pindahkan untuk nomor WhatsApp ini ke WhatsApp Clone. Kita login dulu. Berikutnya, masukkan kode OTP yang masuk ke SMS ataupun yang muncul di WhatsApp. Oke, di WhatsApp saya sudah muncul. Kemudian kita masukkan. Ya, dan berhasil masuk di WhatsApp Clone ya. Berikutnya, akun WhatsApp ini sudah pasti akan keluar dari WhatsApp yang utama. Kita lihat seperti ini. Oke, sudah keluar. Berikutnya, kita masukkan untuk nomor yang ada di HP ini ataupun nomor baru yang akan kita pindahkan data chat WhatsApp-nya. Kemudian, seperti biasa, masukkan kode OTP. Ya, sudah berhasil masuk. Pilih lanjut. Nah, sekarang untuk WhatsApp yang utama ini, akunnya sudah berganti. Kemudian, untuk memindahkan chat WhatsApp ini ke HP yang satunya, tinggal kita backup terlebih dahulu. Caranya, klik titik tiga yang ada di atas, lalu pilih setelan. Setelah itu, pilih chat. Scroll ke atas, lalu pilih cadangan chat. Nah, di sini sebelum kita cadangkan, kita harus menghapus cadangan yang lama yang ada di WhatsApp ini. Caranya, sekarang kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi File Manager yang ada di HP. Kalau kalian tidak memilikinya, silakan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Sekarang kita cari untuk penyimpanan WhatsApp. Biasanya ada di folder Android ya. Kemudian, pilih media. Kemudian, scroll ke atas. Dan pilih com.whatsapp. Pilih WhatsApp. Pilih database. Nah, sekarang untuk database yang ada di sini, kita hapus semuanya. Kemudian, kembali. Lalu, untuk backup juga sama, kita buka. Dan hapus semua file backupnya. Oke, ini tidak akan menghilangkan data ya. Jangan khawatir. Kemudian, kita kembali lagi ke WhatsApp. Berikutnya, sekarang kita pilih cadangkan. Tunggu sampai 100%. Kalau ada tulisan, tidak dapat mencadangkan pesan. Abaikan saja ya. Tidak ada masalah. Kemudian, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi File Manager yang tadi. Nah, ini untuk file backup dan database sudah terisi lagi. Oke. Kemudian, sekarang kita kembali. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan untuk folder com.whatsapp ke HP yang satunya. Untuk caranya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Saya sendiri menggunakan quick share ya. Sekarang kita tekan terlebih dahulu di sini. Tekan dan tahan. Lalu, saya kompres terlebih dahulu. Saya buat di file zip supaya memudahkan untuk pengiriman datanya. Oke, jika sudah selesai. Maka di sini akan muncul file com.whatsapp ya. Bentuknya zip. Sekarang kita kirim ke HP yang satunya. Saya kirim menggunakan quick share. Oke, saya kirim. Ya, sudah berhasil dikirim. Sekarang kita beralih ke HP yang satunya. Ya, sekarang kita keluar. Dan di sini saya seperti biasa menggunakan aplikasi File Manager favorit saya ya. Untuk filenya ada di download. Lalu quick share. Nah, ini tadi untuk file backupnya yang ada di HP itu ya. Kemudian sekarang kita tekan dan tahan. Lalu pilih titik tiga. Pilih ekstraksi. Dan ekstrak ke sini. Oke, jika sudah di ekstrak. Kemudian kita pindahkan untuk folder com.whatsapp ke folder penyimpanan whatsapp. Tetapi sebelumnya kita periksa dulu untuk folder penyimpanan whatsapp. Kalau misalnya ada harus dihapus ya. Caranya seperti tadi. Kita buka folder Android. Pilih media. Nah, di sini ada folder whatsapp ya. Masih ada. Kita hapus dulu untuk folder whatsapp. Yang ada di HP ini. Kalau misalnya penting. Silahkan kalian backup dulu. Atau pindahkan ke tempat lain. Kita hapus. Kemudian sekarang kita buka lagi untuk folder whatsapp. Yang ada di folder download. Oke, ini tadi. Tekan dan tahan. Lalu pindahkan. Kita kembali di atas. Pilih penyimpanan. Pilih Android. Pilih lagi media. Kemudian tempel di sini. Oke, sekarang untuk data whatsapp yang ada di HP lama sudah ada di sini. Langkah selanjutnya sekarang tinggal kita login ke akun whatsapp menggunakan nomor yang ada di HP ini ya. Kita lanjutkan login. Oke, kode akan muncul di whatsapp yang ini. Oke, sudah berhasil masuk. Dan di HP sana untuk whatsappnya otomatis akan keluar. Kemudian jika ada tulisan seperti ini, mencari cadangan. Proses ini memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Ya, kita tunggu saja ya. Jangan menekan tombol lewati. Karena prosesnya akan gagal. Kita tunggu hingga selesai. Oke, setelah kurang lebih 5 menit menunggu, akhirnya prosesnya bisa dipulihkan. Pilih saja pulihkan. Tunggu hingga selesai. Pilih lanjut. Lanjut lagi. Kita lewati. Dan sekarang untuk semua chatnya bisa kita lihat. Muncul semua, tidak ada yang ketinggalan ya. Mulai dari foto, video, dan juga voice note ada semua. Berikut isi chatnya juga ada semua ya. Tidak ada yang ketinggalan. Sudah berhasil dipindahkan. Nah, sekarang tinggal kita ke HP ini. Kita lihat. Nah, di HP ini keluar ya. Sekarang tinggal kita masukkan lagi untuk nomor yang lama yang tadi ada di WhatsApp clone. Jadi tinggal kita kembalikan saja. Ini dia untuk nomor yang ada di WhatsApp clone. Tinggal kita pindahkan saja. Oke, saya pindahkan. Untuk data tidak akan hilang ya. Akan muncul semuanya. Tidak ada yang hilang. Dan sekarang untuk semua data chat WhatsApp akan kembali seperti semula. Nah, ini akun yang pertama ya. Yang di awal. Kemudian untuk data chatnya sudah berhasil dipindahkan ke HP yang ini. Adapun nomor ini beda karena belum kesimpan ya. Jadinya dia munculnya nomor. Kemudian untuk grup tidak akan pindah. Karena untuk akun WhatsApp ini tidak ada masuk di grup yang ini. Oke. Itu dia teman-teman. Cara mudah untuk memindahkan data chat WhatsApp ke HP lain dengan nomor yang berbeda. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.